Antum itu kalau menjadikan standar hidup itu sering anak ulang-ulang atau kata-kata ini Kalau antum itu menjadikan standar hidup itu angka 95 Pokoknya baru nyaman-nyaman, baru srek, baru seneng Ini dapat 95 Anda dapat 90 itu nolongso, nangis Nolongso, aduh, kamu dapat 90 Kenapa? Standar Anda tinggi Tapi kalau standar Anda rendah 65 Kalau standar Anda rendah Untuk bisa seneng itu gak terlalu tinggi 665 lah, 770 Ternyata kok dapatnya itu 80 Masya Allah, jujur syukur Kenapa? Yang dimimpikan itu 70 Dapatnya? 90 Dapatnya? 80 Standar hidup itu ya akhwan Jangan salah Li yakinna mataf rahmihi Yakin matah zanali Turunkan standar kamu bisa seneng Nisaya akan sedikit yang membuat kamu sedih Sedikit yang membuat kamu itu sedih Mangan misalkan Kalau standar antumangan itu yang penting Yang bisa dimakan Terus bisa untuk aktivitas Itu nyaman ya akhwan hidup Ketemu pecel Alhamdulillah Ketemu sego Agak ngletis Alhamdulillah Masih bisa makan Ketemu nasi Roto Apa? Apa yang basah itu? Yang ini Alhamdulillah Masih bisa makan Ketemu Pindang Alhamdulillah Ketemu kepala Pindang Alhamdulillah Kenapa? Standarnya itu Yang penting Perut kenyang ISO Aktivitas Ketemu apapun Syukur Tapi yang kalau antum Bayangkan Makanan itu baru disyukuri Ini empat sihat lima sempurna Itu kan gaya sekolah Bian Pas TK itu Empat sihat lima sempurna Ono nasi Ono sayuri Ono lau Ono buahe Ketambahan susu Ketambahan susu Susu kuda Masya Allah Setiap mangan Itu ya kwan Antum nelongso Wallahi ya kwan Setiap mangan Antum nelongso Mangan enak Bu Mana buahnya bu Buahnya toko Ini bu Nelongso ibu Kak perhatian Karo aku Gara-gara buah Padahal sudah Serawan sini mangan Apa itu? Ada buahnya Kehilangan sayur Bu Kok gak ada sayur bu Nanti Saya sakit Pihye bu Gondok seratnya Jepok dewe serati Nelongso Hati ini Ibu gak perhatian Ya kwan Setandar antum itu Kalau tinggi Hidup itu nelongso terus Pegang kaedah Para ulama kita Dalam berbijak Jepok dewe Jepok dewe